Halo komplitube teman-teman bro-bro sekalian Oke kita hari ini akan membahas tentang bagaimana cara menghemat konsumsi Vib setiap hari agar anda semakin kaya ah oke pertama ini kuncinya adalah ini gunakan RDA yang pakai single-coil ya kalaupun itu ke RDA-nya RDA kalian dual-coil maka masih bisa kok dipasangin satu asalkan yang satu lubang satunya ini tutup ya misalkan di sebelah sini koalnya sebelah sini jadi yang sini ditutup oke ini single-coil ini akan menghemat penggunaan eh apa konsumsi daya baterai juga kemudian koalnya juga jadi seperti itu lampunya mati mungkin butuh penerangan sebentar ya oke sudah terang jadi kita lanjut eh apa tadi menghemat daya sama koil oke kemudian untuk kapasnya sendiri juga memakai satu kan kalau single-coil otomatis satu untuk pemotongan misalkan ini yang model apa cotton bacon atau ini potong sekitar segini saja Hai jadi ketika memasukkan Hai cukup enggak sulit sih Hai biasanya kan harus panjang segini ya misalnya ini kapas Muji biasanya kan Hai begini Hai ini langsung di linting 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 terus dimasukin ya ini kan otomatis kebuang kecuali kalau anda pakai RDA yang tipe apa itu skwong kalau yang awal Muji dibagi dua saja hemat ini bisa dipakai nanti oke untuk ngelinting linting lintingnya enggak sulit sih ya butuh kesabaran Hai kalau kegedean ini dikelupasin begini kecil enggak apa-apa biar padat sekalian terus nariknya pakai gunting ya jangan pakai kalau ini licin tapi enggak juga sih bisa kok oke tapi kurang enak ya enakan gunting jangan kenceng-kenceng nanti bisa putus seperti ini kita buang sedikit saja disini yang bekas tangan kita tadi mungkin kena keringat atau debu kotoran buang tempat sampah oke kita lanjutkan ya kan cukup kan daripada ini buang ini bisa dipakai lagi nanti oke jadi itulah hemat kedua satu coil satu kapas dan pastinya juga hemat liquid kita langsung kasih liquid lihat ya sebenarnya ini cukup single coil untuk pemakaian vaping setiap hari setiap hari kecuali kalau anda lagi lagi ngetrik karena punya bakat trik ya itu harus dua dan ini ikutin 6 miligram ya cukup dual coil aja udah kerasa dan seperti yang saya bilang hemat baterai juga ini cukup 35 watt biasanya kan kalau dual coil harus 60 ya baru kerasa ini powernya udah udah oke ini pakai kuat yang murah ini apalagi yang pakai yang agak bagusan ini pemberian teman gue powernya lebih kenceng lihat ini lebih kaku daripada ini warnanya juga ini lebih kita lihat lagi powernya udah cukup nih buat harian ini mantap biasanya ya kalau dual coil kadang-kadang yang satunya kapas sudah kering yang satunya masih basah gak imbang kalau begini kan pasti imbang lihat cloudnya 35 watt oke jadi kesimpulannya untuk hemat vaping dimulai dari single coil entah itu RDA Anda dual coil bisa kok dipasangin satu oke dengan begitu kita bisa menghemat coilnya kapas liquid setah watt cuma pemakaian 35 watt itu udah kerasa jadi secara otomatis baterainya akan lebih awet kita gak perlu lagi sering-sering ngecas begitu lah oke kalau suka dengan video ini silahkan like atau saran mungkin di kolom komen silahkan oh iya dan terima kasih selamat menikmati